Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini saya menjawab pertanyaan bagaimana tentang jadwal Jadwal tahapan kegiatan regimen ASN tahun 2022 Saya ambil dari penjelasan Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan pada rapat dengan pendapat dengan Komisi 9 DPR RI Ini nomor 1 ada bulan Maret adalah finalisasi tentang kebutuhan ASN Kemudian bulan April ini masuk ke pembukaan informasi Kemudian bulan Mei itu masuk ke validasi usulan informasi Bulan Juni, di awal Juni penetapan kebutuhan Nanti mungkin disini ada pengumuman atau belum ya Kemudian yang kelima, masih pertengahan bulan Juni Itu masih penyampaian informasi ke kementerian atau lembaga dan PEMDA Jadi Juni pertengahan sudah disampaikan Kemudian ke enam ada integrasi data kebutuhan dengan SSCISN Itu Juni akhir Kemudian Di Juli awal ada pengumuman seleksi Jadi ada pengumuman seleksi Kemudian Juli awal sampai dengan Juli pertengahan Bisa dibayangkan itu sudah sangat mepet Mepet banget gitu ya Kemudian penaksanaan seleksi Juli akhir Jadi itu tahapan kegiatan rekrutmen CHSN tahun 2022 Jadi jaraknya sangat pendek Sehingga Anda harus mempersiapkan dari sekarang Itu jadwal berdasarkan hasil dari rapat dengan pendapat Antara Kemenkes dengan Komisi 9 DPR IRI Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya